Bisa pasca kejadian kecelakaan tunggal yang diduga akibat kabel seberaut dan meruaskan seorang pengendara sepeda motor di Jalan Raya Muhammad Toha, Kejamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung pada Sabtu pagi lalu, pihak keluarga memohon kepada pihak kepolisian untuk mengusutuntas kejadian tersebut. Seorang pria bernama Yudi, warga Perumahan Bojong Malaka, Indah, Kejamatan Balendah, Kabupaten Bandung meninggal dunia usai dirinya mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Muhammad Toha, Kejamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Sabtu pagi 9 September 2023. Dari keterangan warga di sekitar lokasi kejadian, korban terjatuh dan mengalami pendarahan serius di bagian kepala setelah tersangkut kabel yang terjuntai ke jalanan. Berdasarkan keterangan, kabel tersebut terjuntai karena tersentuh kendaraan besar yang melintas dari arah berlawanan. Sementara itu, setelah dilakukan penyelidikan dan olah TKP oleh petugas unit Gakum Satlantas, Polresta, Bandung, kecelakaan tunggal tersebut bukan disebabkan oleh kabel yang terjuntai, melainkan korban yang melakukan pengereman secara mendadak. Hal tersebut dikuatkan oleh posisi tubuh dan sepeda motor korban saat terjatuh, yang diduga belum sampai ke posisi kabel yang terjuntai. Meski terdapat dua asumsi berbeda, namun pihak keluarga korban meminta agar pihak kepolisian bisa mengusut tuntas dan mencari tahu penanggung jawab kabel terjuntai yang menyebabkan kerabatnya meninggal dunia. Kebetulan tadi sudah pulang dari Pares, perkembangannya, responnya dari Pares, keterangan untuk sementara ya Pak, keterangan itu saat ini masih diselidiki Pak, masih dicari tahu gitu. Tapi yang tadi dikasih tahu sama si Ugas itu kabar kecelakaannya akibat apa? Saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan koordinasi dengan PLN dan provider internet untuk mengetahui penanggung jawab kabel yang terjuntai tersebut dan meminta agar kabel-kabel yang semerawut untuk segera dirapihkan. Selain itu, Polres dan Bandung pun melakukan upaya pada pihak tempat korban bekerja dan jasar harja agar korban ditanggung asuransi jiwanya. Jenazah Yudi kini sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum dekat kediamannya. Sepeda motor yang dikendarai oleh korban pun telah diserahkan ke pihak keluarga. Saat ini keluarga hanya bisa berharap agar pihak kepolisian bisa segera mengusut tuntas kejadian tersebut agar terang-benerang dan kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari.